kurang manis aja kurang manis ya coba tegar kalau makan tuh liat Arun selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam tergantung dari kapan kalian menonton video ini ya udah lama ya Bu Lina gak upload video gimana kangen gak nah oke deh sekarang Bu Lina akan mau upload video video ini video keseruan kita waktu penelitian dan ini di lombakan di Semangi Festival jadi ayo saksikan ya siapa tau kalian ada inspirasi untuk masa-masa atau membuat penelitian tapi sebelum menyaksikan jangan lupa di subscribe ya terima kasih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kuih apem kacang hijau adalah kacang hijau sebanyak 250 gram 500 gram tepung beras daun pisang yang sudah dibentuk kerucut gula pasir sebanyak 250 gram 390 ml santan sapi singkong yang sudah dihaluskan 8 gram garam air mineral secukupnya dan baking powder sebanyak 8 gram pertama cuci kacang hijau hingga bersih kemudian tiriskan airnya jika kacang hijau sudah bersih sangrai kacang hijau menggunakan api sedang kacang hijau selama 20 menit setelah 20 menit matikan apinya dan dinginkan selanjutnya kita akan memblender kacang hijau yang telah disangrai sekarang kita akan menyaringan penyaringan teh jika masih ada bagian yang kasar kita memblendernya lagi dan mengayaknya kembali lakukan berulang kali sampai mendapatkan tepung yang benar-benar halus untuk membuat kue apem kacang hijau pertama kita menyiapkan mangkok terlebih dahulu untuk mencampurkan semua bahan campurkan tepung kacang hijau kemudian campurkan gula pasir sebanyak 220 gram singkang yang sudah dihaluskan tambahkan baking powder sebanyak 8 gram dan garam cukupnya tambahkan air mineral secukupnya tambahkan air mineral sedikit demi sedikit dan uleni kembali hingga semua bahan terdampur rata kemudian tutup menggunakan kain serbet dan tunggu hingga 30 menit selama 30 menit kita buka penutupnya dan kita masukkan adonan ke dalam daun pisang yang sudah dibentuk kerucut seperti ini masukkan setelah air mendidih letakkan apem di petas dandang kemudian tutup selama kurang lebih 1 jam ini merupakan hasil percobaan kami yaitu kue apem kacang hijau sebagai diversitas pangan tinggi persei dari teksturnya menurut saya ini teksturnya ini sangat bagus bahkan lebih bagus dari apem yang habelina karena apem yang habelina itu katos jadi ini tidak katos sama sekali adonannya sudah pas ya Arun gimana harus ini cuma kurang manis kurang manis coba kalau makan lihat Arun kasih nilai coba kalian berdua kasih nilai 1-10 barengan 1-2-3 8 7 jadi segitu aja videonya dan ini kue apem kacang hijau ini sudah bisa menjadi juara harapan 1 tingkat SMP kembali di Semanggifestival jadi buat kalian yang suka bereksperimen suka punya penelitian-penelitian bisa hubungi Ibu Lina untuk ikut lomba dan kegiatan kirlinennya dadah jangan cumpah di subscribe ya